Halo selamat datang kembali di channel Babu Jerman Kali ini saya mau Merajak Ngobrol sekaligus Nudukin Roti di tas Babu Jerman Sesudah pulang kerja Setelah sehari yang beraktifitas Ngebabu disana sini Dan Waktu pulang Ke rumah Sudah selesai beberet ke rumah Badan ini rasanya temat Jadi perlu Sedikit relaksasi Sebelum istirahat Tidur Karena sekarang udah sore Dan Saya mau mandi dulu Sebelum Dan Ini rutinitas saya Sebelum Beristirahat Di malam hari Sekarang sore menjelam Relax Ini saya taruh di kamar mandi Untuk mengingatkan Bahwa tempat ini adalah tempat untuk Sisi Saya udah nyalain air Untuk isi Bedford Tidak ada video berita sebelumnya ya Saya pakai Saya pakai Aroma Lavendel Untuk Efek relaksasi Di Bedford ya Ini sabun Cukup besar Ini airnya kurang panas ya Biasanya kalau musim dingin Dia panas banget airnya Cuma karena sekarang musim panas Mungkin Dari Sentralnya Dimikin Supaya airnya Gak terlalu panas Apa-apa Gak terlalu panas Karena hari ini Seharian kan hujan ya Jadi Agak-agak dingin Tapi gak dingin-dingin banget Kayak musim dingin gitu Masih sekitar 12 Sampai 14 derajat Sejuk-sejuk gitu ya Jadi Saya males Kalau Agak dingin itu Mandi di pancuran Jadi pengennya Kalau Apalagi pulang kerja Capek Pengennya Masuk ke Bedford Dan Sambil membersihkan diri Sambil relaksasi Biasanya Sampai Semua Ini adalah bentuk kepeduluan kita Terhadap diri sendiri Yaitu perawatan diri Karena Sebagai ibu rumah tangga Kita banyak sekali tanggung jawab Pekerjaan Tugas-tugas yang harus kita kerjain Setiap hari Dan Kita punya hak Untuk Merawat diri Beristirahat Dan itu harus jadi Salah satu prioritas Kalau gak dijadiin prioritas Akhirnya Kita cenderung untuk Mengesampingkan Dan akhirnya Kebutuhan kita Tidak terpenuhi Seperti Baterai yang Lama gak di charge Akhirnya Lama-lama kan Low bed Itu gak bagus Ini tanaman yang kemarin saya beli Saya taruh di Kamar mandi Karena kamar mandi ini Cukup terang ya Ada sinar matahari Tapi kalau sore-sore Dia Mataharinya masuk Sini Kalau ada Sinar matahari Kalau Matahari panas Tapi Karena Kumbung hari ini Agak-kumbung Jadi Kurang kelihatan Dan saya memang Tadinya pengen tema Tema Laut Gitu ya Di kamar mandi ini Jadi makanya saya Beli dekorasi-dekorasi Yang kayak begini Ada Kayak Suasana di laut Gitu Ini peralatan Untuk Mandi Dan Ada satu lagi Tanaman disini Yang saya gantung Apa bisa lihat Dia sekarang Ada matahari Matahari Mencorot disini Ini Di atas Kita tinggalnya Di atas kan Jadi Saya taruh Tanaman-tanaman Juga disini Karena Biasanya kena sinar matahari Kalau sore Ya Sudah hampir penuh Gak hampir penuh sih Masih Setengahnya lagi Sekarang saya isi Sampai selengah Dan saya mau siap-siap Mandi dulu Baru istirahat ya Sekarang selesai mandi Dan Udah jam Hampir jam 7 malam ya Tapi Sebelum Saya rahat Sebelum saya tidur Saya masih mau ngobrol Masih mau cerita Pengalaman saya Sauna di Indonesia Dan Jerman Saya pertama kali Masuk sauna Itu di Indonesia Waktu itu Sama teman saya Yang Sama-sama kerja Jadi Di Tiga tempat kita kerja Itu Ada Kolam renang Ya Dan Setiap minggu Itu Satu hari Ada hari khusus Women's Day Jadi khusus Untuk Kaum wanita Ada program khusus Jadi Harganya mungkin Lebih murah Dan juga Pokoknya ada Penawaran Kayak promosi Khusus Untuk Kaum wanita Jadi Waktu itu Teman saya ngajakin Dan Saya pikir ya Kita kan Waktu itu Wanita karir Jadi Masih single Dan Ya Saya pikir Harus imbang lah Antara kerja Dengan Relaksasi Jadi Saya pikir ya Bagus Kalau sama Teman Kita Sama-sama Bikin Spa Day Gitu ya Kolam renang Terus Disitu ada Sauna Jadi baru Baru tahu Yang namanya Sauna Itu Gitu ya Satu Bilik Yang Panas Di dalamnya Kan Pakai uap Gitu ya Kalau Di zaman Kadang-kadang Orang Bikin Sauna Di Dekat Rumahnya Gitu ya Jadi Ada Satu Ruangan Dekat Kamar Mandi Gitu Karena Orang Jerman Suka Juga Ya Karena Kalau musim Dingin Kan Enak Gitu Ya Di Uap Yang Panas Gitu Nah Waktu 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 Saya Sama Teman Saya Baru Rasain Dan Efeknya Kalau Yang Ini Ya Yang Gak Tahan Mungkin Detak Jantungnya Jadi Cepat Gitu Dan Kalau Gak Tahan Kalau Udah Panas Banget Ya Udah Kita Keluar Terus Itu Kan Bagus Buat Buka Pori Jadi Kulit Kita Pori Porinya Terbuka Dan Bisa Luran Sekalian Bersihin Kulit Bagus Tapi Di Jerman Saya Baru Pertama Kali Waktu Suami Saya Kasih Hadiah Ulang Tahun Dan Kita Nginep Di Satu Hotel Saya Sama Saudari Par Saya Yang Perempuan Kita Nginep Terus Saya Masuk Ke Area Sauna Jadi Ada Kolam Renang Ada Sauna Saya Masuk Aja Saya Pikir Sekalian Fasilitas Ya Pakai Aju Saya Pakai Handuk Masuk Kedalam Bilik Sauna Kedalam Ruangan Itu Jadi Saya Tenang Tenang Aja Dudukkan Gak Lama Kemudian Datanglah Seorang Ibu Yang Sudah Tua Dan Tanpa Sehelai Benang Pun Saya Bingung Saya Pikir Ah Mungkin Ini Namanya Orang Tua Mungkin Sudah Pikun Jadi Dia Gak Pakai Apa Ya Udah Dia Lewat Depan Saya Gak Lama Kemudian Datanglah Seorang Bapak Yang Sudah Lanjut Usia Juga Tanpa Sehelai Benang Saya Mulai Gelisah Dan Mulai Merasa Gak Enak Karena Saya Merasa Aneh Tapi Saya Bertahan Di Saya Duduk Saya Pake Handuk Di Ruangan Jadi Mereka Itu Di Ruangan Itu Ruangan Umum Bisa Mandi Di Situ Jadi Saya Pikir Mereka Memang Mau Mandi Jadi Memang Gak Lama Kemudian Masuklah Seorang Laki Laki Yang Masih Muda Juga Tanpa Sehelai Benang Di Saat Itu Saya Panik Dan Langsung Melarikan Diri Karena Saya Pikir Astaga Ini Saya Ada Dimana Gitu Kan Karena Gak Biasa Gitu Ternyata Kalau Di Jaman Itu Memang Begitu Kalau Sauna Itu Memang Tidak Pakai Apa Itu Kan Kita Gak Tau Dan Memang Ada Daerah Daerah Tertentu Yang Memang Orang Boleh Gak Pakai Apa Apa Jadi Kalau kita Yang Gak Tau Dan Gak Biasa Bakalan Aneh Bakalan Kaget Shock Tapi Khusus Suami Saya Sangat Tidak Suka Kalau Dia Suka Marah Kalau Kita Lagi Di Pantai Terus Ada Orang Yang Gak Pake Apa Apa Biasanya Suami Saya Marah Dia Mau Ngomelin Orang Itu Saya Bila Kita Yang Nyingkir Yang Galah Kita Ada Anak Anak Juga Masa Dia Begitu Karena Sebetulnya Gak Semua Tempat Boleh Ada Tempat Tempat Khusus Yang Memang Boleh Bertelan Jari Tapi Ada Juga Tempat Tempat Yang Memang Gak Boleh Tapi Kebanyakan Kalau Musim Panas Dan Orang Mandi Di Pantai Banyak Juga Yang Gak Peduli Mereka Bukannya Mereka Yang Malu Kita Yang Malu Yang Lihatnya Jadi Itu Pengalaman Sauna Jadi Kalau Misalnya Kita Di Negara Orang Kita Kan Gak Tau Kebiasaan Atau Orang Disitu Gimana Jadi Kalau Kita Shock Atau Kaget Wajar Namanya Culture Shock Cuma Pengalaman Saya Begitu Saya Kaget Juga Jadi Sejak Saat Itu Saya Gak Berani Lagi Masuk Ke Arena Sauna Di Jerman Jadi Gak Berani Berani Lagi Masuk Dan Hari Ini Sebenarnya Sudah Minggu Ini Ada Satu Kamar Pasien Yang Dia Bapak Dia Suka Suka Bertelan Jang Ria Jadi Kalau Saya Masuk Ke Kamarnya Mau Bersih Kamar Itu Saya Selalu Harus Minta Dianterin Ditemenin Sama Satu Perawat Atau Satu Orang Yang Memang Kita Ada Prosedurnya Kita Gak Boleh Sendirian Kalau Pasien Yang Berat Takutnya Ada Sesuatu Ada Apa Gitu Kan Terus Ada Juga Satu Ibu Yang Kemarin Berantem Sama Saya Itu Bukan Berantem Sih Cuma Dia Emang Sakit Jadi Suka Ngoceh Teriak Teriak Kalau Sekarang Dia Lagi Dikurung Di Ruang Isolasi Dan Biasanya Kalau Saya Dateng Nyampe Dabis Parkir Mobil Itu Dia Kedengeran Begitu Saya Belum Masuk Ke Gedung Tapi Dari Luar Itu Suaranya Sudah Kedengeran Dia Teriak Dan Hari Ini Dia Dari Jedela Halo Halo Saya Balas Lagi Halo Tapi Saya Bisa Masuk Kamar Dia Hari Ini Karena Dia Walaupun Dalam Keadaan Tanpa Busana Dia Sadar Terus Dia Bilang Jangan Lihat Ya Terus Saya Bilang Masuk Aja Di Kamar Mandi Jadi Saya Nggak Harus Lihat Ini Ibu Ibu Ya Jadi Ya Sudah Dia di Kamar Mandi Dan Saya Bisa Bersihin Kamarnya Karena Teman Saya Bilang Beberapa hari Yang lalu Dia harus Bersihin Kamarnya Dan Itu Baunya Minta ampun Karena Dia Kencing Di Lantai Dan Ya Pokoknya Kacau Kamarnya Dan Hari ini Saya Bersihin Tiga Kamar Yang Kacau Balau Yang Kotor Banget Gitu Ya Dan Salah Satu Pasien Yang Bapak Bapak Itu Juga Bertelanjang Ria Terus Saya Udah Biasa Gitu Akhirnya Lama Lama Terbiasa Kan Nggak Aneh Gitu Lihat Yang Begitu Akhirnya Hari Ini Juga Saya Bisa Bersihin Kamarnya Secara Komplit Karena Biasanya Saya Buru Buru Kan Dan Juga Di Kamarnya Itu Air Dimatiin Jadi Kotor Banget Karena Dia Buang Air Dan Dia Diare Jadi Wah Bisa Bayangin WC Kotornya Bagaimana Belepotan Bagaimana Itu Saya Bersihin Karena Biasanya Kalau Dia di Kamar Itu Air Dimatiin Sama Parawat Jadi Nggak Ada Air Jadi Dia Nggak Bisa Siram Nggak Bisa Ini Karena Dia Itu Nggak tahu Ya Kalau Pasien Yang Parah Itu Biasanya Untuk Keamanan Air Memang Sengaja Dimatiin Karena Seringkali Mereka Masukin Barang Ke WC Bikin Mangpet Bikin Meluap Jadi Untuk Mencegah Hal-hal Begitu Airnya Dimatiin Dan Kalau Saya Masuk Mau Bersihin Kamar Baru Airnya Dinyalain Sementara Saya Bersihin Itu Cuma Beberapa Menit Saya Buru-buru Siram 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 Pel Pel Pepe Sikat Terus Basuh Lagi Baru Airnya Dimatiin Lagi Jadi Hari Ini Saya Benar-benar Kerja Keras Karena Harus Bikin Banyak Tempat Tidur Terus Harus Bersihin Kamar Dari Debu Jendela WC Lantai Kamar Semua Saya Bersihin Karena Kamarnya Itu Banyak Yang Mau Ditempatin Pasien Yang Baru Jadi Kalau Kayak Begitu Saya Harus Bersihin Banget Semua Supaya Pasien Yang Baru Bisa Datang Dan Bisa Masuk Di Kamar Itu Ya Jadi Begitulah Pengalaman Suka Duka Tinggal Di Jerman Dengan Perbedaan Budaya Jadi Jangan Kaget Kalau Seringkali Kita Lihat Yang Kayak Begitu Ya Memang Mereka Kurang Malu Yang Kayak Kita Dan Apalagi Orang Yang Sakit Jiwa Ya Biasa Kan Di Indonesia Juga Orang Yang Sakit Jiwa Kan Sering Kali Jalan Jalan Telan Dan Itulah Makanan Saya Sehari Hari Jadi Lama Lama Biasa Gak Aneh Lagi Lihat Begitu Oke Sampai Disini Video Kali Ini Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Dan Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Di Subscribe Tinggalkan Komentar Di Bawah Untuk Saya Cek Dan Kunjungi Channel Kalau Mau Disubscribe Balik Sama Saya Terima Kasih Yang Sudah Subscribe Dan Support Channel Ini Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Sampai